Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Muki di channel Di video ini saya akan menginformasikan kepada kawan-kawan Oke sebelum saya mulai saya ingatkan dulu buat kawan-kawan yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih buat yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu sebagai tanda sokongan Untuk mensupport channel ini agar bisa lebih maju dan berkembang Dan tentunya bisa selalu update info-info terbaru seputar TKI Oke dan satu lagi jangan lupa diaktifkan tombol lonceng notifikasi di bawah Agar bosku dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru Oke di video ini saya akan menginformasikan informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan kita yang mau membuat SPLP Oke seperti biasa kalau pembuatan SPLP di KBRI Kuala Lumpur harus datangnya adalah Malam hari dengan persyaratan membawa fotokopi paspor Atau kalau yang menggunakan fotokopi KTPKK Dijasa silahkan datang pagi hari Oke sekarang sudah buka buat kawan-kawan yang mau membuat dokumen SPLP silahkan diproses Silahkan diproses cepat mungkin karena proses SPLP itu kalau menggunakan KTP memang sangat lama Jadi ya langkah baiknya sesegera mungkin Proses SPLP bosku-bosku semua sebelum membayar kompon Karena apa? Kalau nggak ada SPLP memang tidak bisa balik Karena itu sebagai dokumen kita sebagai warga negara Indonesia Ya kan kemudian nanti yang kompon itu sudah haknya jabatan imigresi Malaysia Yang penting kita harus menyiapkan dokumen kita sebagai warga Indonesia Yaitu paspor kalau sudah nggak ada paspor SPLP Dan kemudian datang ke imigresi bayar kompon Sudah beli tiket Langkah-langkahnya yaitu saya ulangi Buat SPLP buat yang nggak ada paspor Beli tiket Setelah itu bayar kompon sudah bisa balik ke Indonesia dengan selamat Dan disini saya mengingatkan lagi buat kawan-kawan yang mau balik Alangkah baiknya ambil saja peluang program Back 4 Good Karena apa? Kalau lalu bawah Lalu tidak resmi itu resikonya sangat besar Satu kecelakaan yaitu But karam atau Kenaomba atau kapal pecah Jadi disitu Sayangilah Nyawa Anda dan sayangilah Keluarga Anda yang ada di rumah Menunggu kedatangan Kalian atau kepulangan kalian dengan selamat Jadi disini saya menghimbau lagi kepada kawan-kawan Silakan saja ambil peluang yang telah diberikan Oleh pihak kerajaan Malaysia Yaitu yang berbentuk program Back 4 Good Karena disitu apa? Satu, sudah terjamin keselamatan kita Kita balik secara resmi Aman sampai rumah dan tiada masalah Dan disini biayanya pun nggak mahal sebetulnya Ya kan? Cuma berapa toh? Komponnya 700 Kalau beli tiket Sumpama 300 Ya kan? 7, 8, 9, 10 Kalau seperti untuk pulang balik Pergi ke mana? Untuk membayar kompon kurang lebih 100 atau 200 Itu nggak banyak Jadi Ambil sajalah peluang yang resmi dan legal Oke Terima kasih sudah menonton Apabila ada pertanyaan dan komen Silakan komen di bawah Jangan lupa Maaf Jangan lupa di jempol ke atas Buat yang suka dengan video ini Dan agar saya lebih bersemangat lagi Membuat konten Dan jangan lupa di share ke kawan-kawan Apabila bermanfaat Oke Terima kasih sudah menonton Saya ucapkan Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye